Halo semuanya, kembali lagi dengan saya Gunawan Ahmad. Kali ini saya akan membuat tutorial yaitu cara meningkatkan kecepatan HP Android Xiaomi. Oke, sebelum masuk ke pembahasan, alangkah baiknya untuk subscribe channel ini supaya berkembang menjadi channel yang lebih baik. Jangan lupa juga tonton videonya sampai selesai agar tidak terjadi kesalahpahaman. Lanjut, untuk membahas cara meningkatkan kecepatan HP Android Xiaomi, langsung aja kita masuk ke keamanan di sini. Nah, di sini ada beberapa menu, contohnya ini HP saya sedang ada di titik 70%. Bisa kalian langsung aja klik perbaiki atau untuk meningkatkan kecepatan, kalian tinggal klik aja ini meningkatkan kecepatan. Kita coba. Nah, ini proses peningkatan kecepatannya. Nah, di sini ada beberapa yang bisa kalian hapus dari HP Android kalian. Dan kalian, contohnya punya saya itu ada di Tokopedia, ada 9 bisa dibebaskan, ada komedi putar, ada Telegram, ada Facebook, ada rekaman layar, ada TikTok, Instagram, dan lain-lain. Langsung aja kita tingkatkan kecepatan. Nah, kita lihat peningkatan kecepatan pun telah berhasil dilakukan. Nah, di sini 4,4 GB telah dibesikan, perangkat 50% lebih cepat. Nah, memori yang saya sedia 5,5 GB dari 8 GB, artinya cukup, udah cukup luas. Nah, di sini juga ada, kita akan disuruh untuk melakukan pembersihan. Siapa tahu ada yang bisa dibersihkan. Kita tunggu. Nah, ini langsung aja kita bersihkan. Seperti ini. Oke. Ada iklan, nggak apa-apa. Kita close. Nah, di sini juga ada pembersihan Facebook, pembersihan lain-lain. Selanjutnya di sini ada uninstall aplikasi. Ini untuk install aplikasi yang sudah tidak jarang dilakukan. Contohnya, saya akan uninstall. Uninstall apa ya? Nah, ini aja sudah tidak dilakukan. Uninstall aja. Oke. Membersihkan. Oke, seperti itu. Kalian uninstall aja, pilih aplikasi yang sudah tidak kalian perlukan. Selanjutnya, di sini ada unduh tema dan lain-lain. Nah, di sini lihat, peningkatan kecepatannya mencapai 50% dengan 4,4 GB memori sampah yang telah dihapus dari memori kalian. Oke, itulah dia cara meningkatkan kecepatan HP Android Xiaomi. Jangan lupa untuk like, komen, share, dan subscribe. Akhir kata, thank you and bye-bye.